Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer fasal 340 KUHP, Yungtofasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dua, menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nambah terdakwa perdi Sambo, SH, SIK, MH. Dua, menetapkan supaya terdakwa dibobongan ini membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan yang mahasiswa kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum, Budi Irmawan, SH, MH. Terima kasih.